Halo guys, bertemu lagi dengan gue Henrik dari Golub Perindol, spesialis jual mobil golub baru dan second. Sebelum gue jelasin selanjutnya, silahkan bro Henzis subscribe dan komen channel gue. Jangan lupa klik lonceng untuk mengikuti informasi selanjutnya seputar golub. Henrik berikut ini salah satu unit yang akan gue kirim ke customer yang sudah gue rekondisi. Apa aja sih yang gue rekondisi? Tentunya bro Henzis pengen tau. Mulai dari pertama, inklusur baru, kemudian akrilik baru, boji pengekitan baru, lampu baru, dan ban baru. Tentunya, gue Henzis pengen tau yang lebih utama dari unit gue, yaitu gue kasih baterai baru. Untuk pemakaian performa lebih maksimal, gue pakai baterai 12V yang baru. Kebetulan, pada kesempatan kali ini, ada customer gue yang mau datang. Selamat malam, Pak Henrik. Halo, selamat malam, Pak. Saya mau lihat pesanan ke mobil golub saya, yang jocic yang mau saya kirimin malam ini, gimana ya, Pak? Ini kok, yang akan kita kirim untuk kosan ini. Nah, Pak, saya kan pesan unit yang second kok bisa jadi baru kayak gitu, Pak? Ini unit memang second, sudah saya rekondisi, mulai dari inklusurnya, baru, kemudian akrilik baru, boji baru, semuanya tampilan seperti baru. Tapi saya nggak bisa tunjukkan ini unit baru ya, karena memang unit ini unit second. Oke, kok, untuk menjelaskan seputar unit, saya ada kebetulan ada teknisi, kepala teknisi saya, ya, bagi video yang menjelaskan. Silahkan, langsung, silahkan. Halo, Pak. Apa, Pak, Pak? Ya, apa-apa tadi? Ya, gini, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya kan pesan unit mobil golub saya, kok bisa jadi baru? Ini, Pak, misalnya kita sudah rekondisi semua. Yang pertama, yang cukup kita ganti baru, yang kedua, windshield, yang digang pengecetan sesuai pesanan. Dan lampu sudah dipasang yang baru. Terus, Jok juga sudah diganti sarungnya dengan yang baru. Baterai juga bisa ganti baru. Dengan 4 baterai 12V 150Ah. Oke, saya, Pak, boleh, Pak? Boleh, silahkan, Pak. Tapi ini apa? Baterai ini seperti baterai mobil? Enggak, Pak. Kalau baterai ini, kalau baterai mobil itu kan starter charger, Pak. Kalau ini di-cycle. Jadi, kalau di-cycle ini secara penguasaan tidak hubungannya dengan mobil yang lain. Nah, kalau saya, Pak, boleh baterai tadi, berapa kilo jatuh? Itu sekitar 45 kilo. Dengan jarak jalan dia 26 km sepanjang. Oke, ini bandnya tubeless atau padu? Ini bandnya tubeless, Pak. Dengan ring 8. Ini bandnya, Pak. Ini bandnya, Pak. Ini bandnya, Pak. Oh, iya. Ini bandnya, Pak. Nanti ini yang digunakan ketika gigan. Boleh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Ini kan ada kontak. Ini switch untuk baju. Ini untuk mundur. Ini untuk lampu. Oke. Ini untuk... Kok, Sunny biar tahu kondisi baterai sudah low atau belum. Ini ada indikator baterai. Nah, di sini... Ini pedal gas, Pak. Nah, ini remnya. Ya, layaknya seperti mobil metiko. Dan ini ada areal parkunya. Jadi, di saat Pak Minanjak, tinggal indik ini saja. Sudah selesai dia mau menjelaskan. Nah, ini Pak Minanjak. Ya, ada banyak. Bumpa banyak. Ya, artikel saya ada bermasalah. Gimana, Pak? Nah, kalau begitu, Pak yang akan menjelaskan, Pak. Oke, kalau untuk garansi unit ini, kita kasih garansi, Pak. Setiap unit yang kita jual, kita kasih garansi. Untuk garansi baterai, kita kasih satu tahun. Dan untuk, Pak elektrikalnya. Kita kasih satu tahun. Apapun. Tuh. Tuh. Luar kota. Dan, sorry kok. Untuk luar kota, paling nanti kita untuk, apa, bersama setifnya, kita nama-nya, kita sedia yang lebih lege-lege-lege-lege-lege-lege. Di bagaimana? Di resot? Di resot? Di badi? Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya puas sekali. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati